Selamat datang kembali di dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah pengelolaan data skala besar. Untuk sesi kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana memanfaatkan inverted index terutama di dalam struktur MapReduce untuk melakukan retrieval. Kita akan memperdalam bagaimana dari hasil indexing terutama dengan TF-IDF itu nantinya akan dipakai untuk melakukan temubalik dokumen sehingga kita bisa mendapatkan dokumen yang terurut, dokumen yang sesuai dengan query yang diinginkan oleh user pada saat melakukan temubalik informasi. Mari kita melihat apa yang sudah kita bahas dalam pertemuan kita di sesi sebelumnya. Sesi yang lalu kita telah mencoba untuk melihat bagaimana temubalik informasi atau information retrieval secara umum bisa berperan dalam memenuhi kebutuhan user. Dan kita pun sudah melihat bagaimana query bisa diproses baik secara penerapan konsep document at a time maupun query at a time. dan bagaimana MapReduce dapat dimanfaatkan untuk melakukan document retrieval. Nah, selain itu di sesi yang lalu pun teman-teman sudah mencoba untuk melakukan eksekusi dalam sebuah program hadup untuk melakukan inverted index. Nah, semoga apa yang rekan-rekan sudah lakukan tersebut bisa teman-teman gali kembali untuk kita perdalam di sesi kita hari ini. Kita akan memperdalam dalam pertemuan kita hari ini tentang bagaimana retrieval ataupun temubalik dokumen akan bisa kita terapkan dengan memanfaatkan faktor space model. Tentu saja dengan melihat kembali bagaimana pembobotan kata bisa kita terapkan dengan TF-IDF sehingga kita nantinya bisa menemukan dokumen yang dianggap paling pas dengan kebutuhan user melalui query yang diinputkan. Nah, kita juga akan melihat melakukan review tentang bagaimana MapReduce diimplementasikan untuk melakukan user profiling dengan memanfaatkan faktor space model dengan dataset adalah data dari berita. Nah, nanti di akhir pertemuan kita akan lanjutkan dengan adanya presentasi dari rekan-rekan di mana rekan-rekan akan bisa menyampaikan hasil implementasi dan juga hasil eksekusi yang teman-teman sudah lakukan dalam memanfaatkan MapReduce. Jika teman-teman ingat pertemuan dari sesi yang sebelumnya, minggu lalu sebuah dokumen kalau kita mau bandingkan dengan koleksi dokumen yang sudah ada jadi misalkan mesin pencarian seperti Google atau Yahoo tentu yang diperlukan di sini adalah kita mencoba membandingkan kita mengestimasikan relevansi antara query kita dengan dokumen. Kemudian dokumen yang ditemukan itu akan diurutkan berdasarkan relevansinya dan dimunculkan di layar. Dan setiap hari teman-teman pasti lakukan itu misalkan kalau teman-teman menggunakan Google. Nah, dalam hal tersebut untuk menerapkan bagaimana bahwa relevansi bisa dikaitkan dengan kebutuhan dari user maka tentu yang dijadikan sebagai fokus adalah bagaimana user bisa melihat. mesin kita perlu mempresentasikan hasil dari pencarian dan yang terbaik dimunculkan di atas. Kemudian tentu saja user kita sebagai pengguna mesin pencari dalam setiap kesempatan dalam setiap keputusan yang kita mau ambil kita bisa melihat urutan dari dokumen yang sudah di ranking berdasarkan relevansinya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah bagaimana kita mencoba untuk mengestimasi relevansi dari dokumen yang kita mau cari berdasarkan query kita. Dia asumsikan sebuah dokumen itu relevan kalau dia punya atau mengandung query atau kata-kata yang kita ingin cari. Dengan demikian kita akan bisa mencoba untuk merumuskannya dengan nilai similarity nilai kemiripan antara query dengan dokumen. Dan di saat ini di sesi ini kita akan coba berkenalan nih lebih dalam lagi dengan menghitung similaritas menghitung kemiripan dokumen dan query dengan menggunakan representasi faktor. Baik, teman-teman nah, kita punya sekarang sebuah gambar di mana kita melihat yang andaikan di sini ada 5 dokumen D1, D2, D3, D4, D5 kemudian kita punya 3 term T1, T2, T3 jadi ada 3 kata nah, kalau kita gambarkan secara visual kita bisa melihat ya bagaimana misalkan di sini D1 dengan D2 itu punya kedekatan yang lebih dekat kemiripan yang lebih dekat dibandingkan dengan misalnya D1 dengan D3 jadi kalau kita menggunakan faktor space model maka asumsi kita adalah dokumen yang kita anggap dekat itu dianggap punya kemiripan atau berbicara tentang hal yang sama nah, dengan demikian maka retrieval ataupun temu balik yang kita mau lakukan pencarian yang kita mau lakukan dalam dokumen akan didasarkan kepada seberapa dekat nilai dokumen dengan sebuah nilai query ya, atau boleh dikatakan similaritas kemiripan itu adalah kedekatan antara dokumen ataupun query ya, karena kita perlu nantinya menganggap query itu sebagai sebuah keterwakilan dari dokumen-dokumen pada koleksi kita baik, jadi kita sudah melihat di slide sebelumnya tadi ada 5 dokumen ada 3 kata kemudian dokumen 1 dengan dokumen kedua punya suatu nilai kedekatan yang dilambangkan dengan sebuah simbol theta tapi sebenarnya itu menggambarkan adanya sudut yang terbentuk antara faktor kata yang ada dalam setiap dokumen yang kita akan ukur kedekatannya tersebut jadi kita akan melihat bahwa setiap dokumen akan diwakilkan dengan kata-kata W1 W2 W3 dan seterusnya kemudian kata-kata tersebut nantinya tentu akan kita masukkan ke dalam sebuah perumusan dengan diberikan pembobotan tertentu dan pembobotan itulah yang akhirnya membentuk sebuah faktor jadi kita lihat disini ada dua faktor untuk dua dokumen dua dokumen D, J dengan D, K D, J dan D, K masing-masing di dalamnya ada kata-kata dan dari kata-kata yang ada tersebut kita bisa mengukur nilai kosinus kemiripannya atau sudut kedekatannya yaitu dengan mengalihkan inner product atau mengalihkan nilai faktor masing-masing dibagi dengan nilai besar faktor masing-masing kalau teman-teman lihat perumusannya sebetulnya sangat mudah perkalian faktor berarti dibagi dengan perkalian dari besar masing-masing faktor nah besar faktor disitu kalau teman-teman lihat adalah akar kuadrat dari perkalian faktor tersebut dengan dirinya sendiri nah dengan demikian pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan sebuah nilai yang menggambarkan kedekatan antara sebuah dokumen dengan dokumen yang lainnya atau nanti kalau kita lihat kedekatan antara dokumen dengan query yang di inputkan sebagai bagian relevansi yang hendak dicari di dalam koleksi kita pada pertemuan lalu kita berbicara tentang bagaimana kita membuat index yang berisi nilai frekuensi atau jumlah kata dalam dokumen nah tapi sebenarnya tidak cukup hanya menghitung nilai frekuensi karena kita perlu memikirkan bagaimana bahwa sebenarnya kata itu memiliki nilai kepentingan baik secara lokal maupun secara global nah kita punya intuisi sebenarnya bahwa kata yang sering muncul dalam sebuah dokumen itu seharusnya mendapatkan bobot yang tinggi di dalam dokumen itu sendiri tetapi belum tentu bahwa kalau kata itu sering muncul di dalam sebuah dokumen dan juga sering muncul dalam banyak dokumen itu akan mendapatkan nilai yang sama atau dengan kata lain kalau sebenarnya kita perhatikan atau kita bisa melihatnya atau kita membayangkan kata yang sering muncul di dalam banyak dokumen di koleksi kita sebenarnya mungkin bukan kata yang penting karena kata itu terlalu sering muncul dan itu bisa Anda bayangkan misalnya kata yang dalam bahasa Indonesia karena begitu sering muncul di dalam banyak dokumen sebenarnya kata itu sudah tidak penting lagi sebagai bentuk retrieval karena itulah sering disebut sebagai stop words nah kesimpulannya apa kesimpulannya disini kita perlu untuk menilai kita perlu memberikan sebuah nilai bahwa ada bobot lokal ada juga bobot global dan dari situlah kita mencoba menyatukannya dalam sebuah rumusan yang nantinya akan kita sebutkan sebagai TF-IDF TF-IDF akan memberikan nilai bobot kata kita bisa lihat rumusnya disini bobot untuk kata ke-I dalam dokumen ke-J adalah hasil peralian antara frekuensi dari kata tersebut dalam dokumen J dikalikan dengan nilai log N besar dibagi dengan N kecil kita lihat disini N besar menggambarkan jumlah dokumen dalam keseluruhan koleksi N kecil menggambarkan nilai atau jumlah dokumen yang mengandung kata I nah teman-teman bisa melihat juga bahwa disitu kita menggunakan nilai log bisa log 2 ataupun log 10 biasanya yang umum digunakan gunanya sebenarnya untuk memberikan nilai hasil perbagian N besar dengan N kecil yang tidak terlalu jauh selisihnya jadi hanya menggambar nilai log ini dipakai untuk menormalisasikan bahwa nilai itu punya range yang tidak terlalu jauh bedanya ya sehingga nilai retrieval kita atau nilai cosin yang nanti kita hitung juga punya range nilai yang tidak terlalu jauh ingat bahwa nilai cosinus maksimum adalah 1 minimumnya 0 berarti kita perlu membentuk nilai yang perbedaannya tidak terlalu jauh dan disitulah manfaat dari penggunaan log tapi sekali lagi nilai log itu bisa pilih mau 2 atau 10 tentu saja berdasarkan konteks yang diinginkan oleh pembuat sistem tapi yang perlu kita pastikan disini adalah bahwa kita punya nilai bobot kata term frequency dikalikan dengan inverted indexnya ya atau disini tf dikalikan dengan nilai log n besar per n kecil dalam slide ini kita bisa melihat sebuah contoh bagaimana perkalian antara tf dengan idf terjadi teman-teman juga bisa melihat tutorial yang sudah di upload melalui google classroom baik kita asumsikan disini kita punya 3 dokumen dokumen pertama 2 dan 3 dengan kata-kata yang masing-masing muncul kemudian kita perlu pisahkan kata-kata unik yang ada di dalam koleksi kita keseluruhan jadi ada kata angeles loss new post times dan york kemudian kita pertama bisa menghitung nilai idf nya terlebih dahulu disini kebetulan menggunakan log 2 log 2 misalkan untuk kata angeles kita membagi n besar itu berarti 3 dokumen dibagi dengan 1 kenapa 1 karena hanya ada 1 dokumen yang mengandung kata angeles dan hasil hasil log nya disini adalah 1,584 demikian juga dengan kata-kata yang lain dengan cara yang sama kita bisa menghasilkan nilai idf kemudian kita juga bisa menghasilkan sebuah matrix dimana nantinya kita manfaatkan untuk membuat term frekuensi kita menyusun term frekuensi jadi kalau teman-teman lihat ada matrix disana yang berisi di kolomnya itu adalah kata-kata yang muncul kemudian di baris itu adalah menggambarkan dokumen dimana kata tersebut muncul dan disini kita bukan hanya menghitung kemunculannya tetapi kita menghitung jumlah kemunculannya jadi misalkan di dokumen 1 teman-teman bisa lihat D1 kata Angeles 0 kata Los 0 kata New 1 Post 0 Times 1 dan York 1 itu menggambarkan berapa sering munculnya kata-kata tersebut di dalam dokumen pertama nah kalau kita lanjutkan dokumen kedua dengan dokumen ketiga kita bisa isikan matrix tersebut setelah kita memiliki matrixnya maka kita bisa melakukan perkalian antara faktor IDF dengan matrix dokumen kata yang kita miliki dengan demikian kita menghasilkan sebuah matrix baru yang sudah berisi dalam hal ini adalah TF dikalikan dengan IDF teman-teman bisa melihat bahwa kita punya sebuah matrix sebagai basic atau sebagai langdasan kita untuk nantinya melakukan perhitungan similaritas dari query yang muncul atau dibutuhkan oleh user tapi hal pertama yang perlu dipastikan adalah kita punya sebuah index yang sudah dilengkapi dengan perhitungan bobot kemunculan dengan memperhitungkan sekaligus berapa penting kemunculan kata tersebut secara lokal maupun global baik di slide ini kita sekarang akan mencoba memanfaatkan inverted index yang kita miliki di slide sebelumnya untuk melihat seberapa dekat query kita dengan dokumen-dokumen yang tersedia dalam koleksi kita punya query dengan tiga kata disini kata new new dan times kemudian kita berasumsi bahwa query kita ini nanti akan diubah menjadi faktor dokumen sehingga kita bisa menghitung nilai kedekatannya maka pada akhirnya kita bisa memanfaatkan rumus untuk kedekatan cosign cosign similarity kita dengan memanfaatkan faktor kata dan juga faktor query yang nantinya akan kita hitung kedekatannya dengan faktor-faktor dokumen baik berarti disini query kita mau kita ubah bentuknya ke dalam faktor dokumen kalau teman-teman lihat disana ya di dalam bagian yang diberi kotak ada kolom-kolom 1,2,3,4,5,6 kolom yang menggambarkan urutan kata yang sama dengan matrix bobot yang kita hasilkan di slide sebelumnya kalau kata tertentu tidak muncul maka sudah pasti nilainya 0 tetapi kalau ada kata yang muncul sebagai query untuk dicari dalam dokumen maka kita perlu mewakili nilai kemunculan query itu dengan TF IDF berarti dalam hal ini sebagai contoh misalnya kata new itu muncul dua kali di dalam query kemudian dibagi dengan dua ya disitu ya jadi dua per dua dua yang pertama itu menggambarkan berapa banyak kata new muncul dalam query dua yang di bagian penyebut atau bagian bawah itu menggambarkan berapa banyak frekuensi kata yang paling sering muncul dalam query atau disilakan disini sebagai maksimum frekuensi nah dalam hal ini kebetulan nilainya juga sama yaitu dua jadi dua yang pertama menggambarkan kemunculan dari kata new dua yang di bawah sebagai penyebut menggambarkan kemunculan kata yang terbanyak di dalam query jadi dua per dua tali dikalikan dengan 0,584 sebagai idf untuk kata new nah sebaliknya untuk kata times disitu berarti di urutan kata yang kelima satu per dua dikalikan dengan idf nya satu itu menunjukkan kemunculan kata times dalam query dua sebagai penyebut sekali lagi disana dicantumkan untuk memperlihatkan maksimum frekuensi dari kata yang muncul pada query nah dengan demikian kita sudah punya sebuah faktor query dan masing-masing faktor query tadi akan kita manfaatkan untuk bisa dicari similaritasnya dengan dokumen yang ada dalam koleksi tapi sebelum itu kita bisa menghitung terlebih dahulu panjang dokumen untuk mengudahkan perhitungan kita dari sepiap dokumen yang kita miliki sekali lagi ini adalah menghitung akar kuadrat dari kuadrat masing-masing bobot yang ada kemudian termasuk di dalamnya berarti query kita perlu kita untuk cari panjangnya nah setelah kita hitung masing-masing panjang atau besar dari faktor kata dan dokumen kita maka kita bisa menghitung nilai similaritas sesuai dengan rumusan kosain yang kita sudah lihat di beberapa slide sebelumnya baik disini kita melakukan perhitungannya jadi menghitung similaritas antara query dengan masing-masing dokumen tetap menggunakan rumus yang sama tapi kita bisa lihat berapa nilai misalkan similaritas kosinus antara dokumen satu dengan query maka kita melakukan perkalian vektor antara query dengan dokumen kemudian kemudian kita bagi dengan nilai perkalian antara besar masing-masing vektor kalau dilakukan untuk setiap query dengan dokumen maka kita akan bisa menghasilkan urutan nilai similaritas misalkan dalam hal ini untuk dokumen satu dengan query adalah 0,776 dokumen dua dengan query 0,292 dokumen tiga dengan query 0,112 sehingga kalau kita simpulkan dari query yang kita masukkan tadi maka kedekatan yang paling mirip diasumsikan paling mirip dengan query tadi adalah D1 D2 D3 dan hasil inilah yang nantinya akan diberikan kepada user untuk memperlihatkan nilai relevansi dokumen dengan query ataupun kata yang dicari dalam dokumen tersebut itu dalam koleksi dokumen lebih tepatnya kesimpulan sementara yang bisa kita ambil dengan melihat proses dari vector space model tadi adalah penting bagi kita untuk mencoba untuk melihat bagaimana memposisikan indeks sehingga nantinya akan bisa dengan mudah diproses terhadap query yang diajukan atau dengan kata lain kita perlu memperhitungkan proses traversal atau proses perpindahan posting yang kita miliki di dalam indeks dengan query yang kita inputkan tentu disini kita perlu mempertimbangkan strategi-strategi mana yang kita anggap lebih untung untuk memproses query dengan dokumen yang ada di dalam koleksi nah beberapa cara yang sering digunakan sebetulnya minggu lalu atau pertemuan lalu kita sudah lihat ada istilah document at a time ataupun query at a time dengan memanfaatkan akumulator nah hasil dari akumulator inilah yang nantinya akan dipilih sejumlah besaran tertentu misalnya top 10-nya atau top 5-nya atau top 3-nya untuk dikembalikan kepada user nah baik kita akan coba melihat sekarang lebih detail ya terkait dengan mana strategi yang lebih menguntungkan buat sistem kita apakah kita mau memproses secara dokumen atau secara query tapi sebetulnya tentu saja kalau dalam praktikal semua itu akan dikembalikan kepada keputusan masing-masing implementor kita akan coba lihat dua hal tadi terkait dengan dokumen dengan query processing secara lebih detilnya di slide-slide berikut ini jadi dua strategi yang biasa dilakukan untuk pemprosesan query adalah satu dokumen at a time intinya adalah kita mencoba menghitung nilai skor secara lengkap terlebih dahulu untuk semua dokumen dengan memproses semua term yang muncul dalam query satu per satu dari dokumen yang ada dalam koleksi kedua dengan menggunakan term at a time atau kadang-kadang disebut juga dengan query at a time dimana di dalamnya kita menggunakan akumulator yang akan menyimpan hasil perhitungan nilai query di dalam setiap dokumen yang akhirnya diakumulasi pada saat dokumen terakhir ditelusuri di dalam koleksi tentu saja semua pendekatan ini dua pendekatan ini punya nilai optimasi atau cara optimasinya masing-masing untuk mempercepat atau mengefisienkan jalannya algoritma baik-baik kita sekarang coba melihat dulu konsep umum dari masing-masing algoritma yang ditawarkan ini untuk dokumen at a time inti proses yang ada di sini adalah semua query misalkan kita punya tiga query di sini ada kata salt kata water kata tropical ini akan dicari di setiap dokumen 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 1 dokumen 2 dokumen 3 dengan dokumen 4 dan dihitung nilainya dalam setiap dokumen tersebut kalau di dalam loop nya di sini teman-teman lihat untuk setiap dokumen kita mengupdate nilai dokumen skor atau pembobotan dokumennya sesuai dengan query yang muncul atau kalau memang nantinya menggunakan VSM faktor space model maka yang dihitung di sini adalah nilai similaritas cosinus nya kerugian dari dengan menggunakan metode ini teman-teman bisa bayangkan kalau kita punya disini hanya ada 4 dokumen tapi kalau misalkan kita punya 10.000 atau mungkin 2.000.000 dokumen maka teman-teman bisa perhatikan bahwa semua dokumen itu perlu dilalui terlebih dahulu padahal sebenarnya mungkin dari dokumen dokumen yang sudah dilalui sebelumnya ada dokumen yang sudah menunjukkan kandidat untuk bisa menghasilkan relevansi yang baik nah inilah yang akan coba ditangani dengan metode berikutnya yaitu query at a time untuk query at a time teman-teman bisa melihat bahwa yang diproses adalah querinya di dalam dokumen jadi misalkan disini kata salt sebagai query pertama akan memiliki nilai skor parsial untuk dokumen pertama dan dokumen keempat atau dengan kata lain sebenarnya kalau misalkan kata salt itu muncul di dokumen keempat sebanyak 10 kali maka sebetulnya secara intuitif kita sudah bisa melihat mempertimbangkan bahwa itu adalah kandidat dari dokumen yang kita anggap relevan tanpa harus menyelusuri semua query dan semua dokumennya nah itu yang tadi saya sebutkan bahwa kelemahan dari dokumen at a time yang harus menyelusuri keseluruhan dokumen terlebih dahulu baru bisa menghasilkan keputusan akhir dengan term at a time dengan mempertimbangkan kemunculan nilai parsial yaitu di dalam akumulator yang ada kita sebenarnya sudah punya intuisi mana dokumen yang dianggap relevan dengan demikian belum tentu semua dokumen perlu untuk ditelusuri dan ini akan jauh lebih efisien dibandingkan kalau kita menggunakan dokumen at a time kita bisa lihat di algoritmanya disini ya bahwa kata yang dicari ataupun query yang kita cari itu akan diproses dari dokumen ke dokumen kemudian dari dokumen ke dokumen tersebut kita inkrementkan nilai akumulatornya setiap kali kata tersebut muncul atau dengan kata lain sebenarnya di dalam konteks penelusuran query dengan menggunakan term at a time nilai akumulator akan bisa mewakili nilai relevansi yang menghasilkan kesimpulan kesimpulan sementara dan ini akan bisa kita manfaatkan untuk bisa secara lebih efisien memberikan hasil akhir penelusuran dibandingkan kalau kita melakukannya dengan menggunakan dokumen at a time ya karena kalau di dalam term at a time ini sekali lagi nilai parsial itu akan bisa kita ambil kalau memang kita merasa sudah cukup bahwa secara intuisi ada dokumen tertentu yang kita anggap penting untuk dijadikan sebagai hasil retrieval atau hasil temubalik tanpa harus melalui semua dokumen ini yang membedakan dengan dokumen at a time bagaimana sekarang kita mencoba untuk menggunakan map reduce terhadap konsep indexing kemudian retrieval misalkan tadi kita menggunakan VSM vector space model nah yang penting disini untuk kita perhatikan bahwa pada saat kita berbicara tentang proses indexing dan teman-teman sudah coba juga dengan mengerjakan tugas yang minggu lalu dalam pertemuan lalu diberikan indexing bisa dilakukan secara batch dan tentu saja dengan jumlah dokumen yang sangat besar untuk membuat proses indexing itu berjalan maka sebenarnya map reduce akan bisa dimanfaatkan dengan baik dengan kata lain skalabilitas itu menjadi sesuatu prioritas pada saat kita menggunakan map reduce untuk melakukan indexing dan disitu dengan baik map reduce akan bisa memanfaatkan melakukan dalam hal ini proses indexing tapi tidak demikian sebenarnya dengan retrieval retrieval sesuatu yang sifatnya adalah online sesuatu yang sifatnya perlu diresponse dengan sangat cepat dan konteks yang ingin ditekankan disini adalah response time dari retrieval itu sendiri maka map reduce tentu saja tidak bisa berdiri sendiri perlu nanti map reduce itu dikelompokkan atau bisa diatur sekuensnya dengan menggunakan urutan-urutan retrieval yang kita lihat tadi misalkan dalam proses vector space model bagaimana misalnya kita membagi map reduce untuk retrieval dalam konteks misalnya 10.000 dokumen pertama atau mungkin 10.000 dokumen kedua sehingga paralelisme yang kita lakukan bukan terhadap pemrosesan dari query-nya tetapi mungkin dari bagaimana dokumen itu kita telusuri dan disana map reduce ada kemungkinan bisa berperan baik sekali lagi jadi disini yang kita mau tekankan bahwa map reduce tidak terlalu cocok sebenarnya untuk query-query yang sifatnya real time maka tadi kita sudah lihat dan saya juga sedang singgung di slide sebelumnya bahwa ada infrastruktur tertentu yang perlu melengkapi map reduce kita tadi dalam konteks misalkan kita membuat sekuensial jalannya algoritma yang kita bisa paralelkan ataupun mungkin dengan menggunakan infrastruktur indexing yang kita pisah-pisahkan untuk dokumen-dokumen tertentu barulah disana kita bisa manfaatkan sifat map dan reduce untuk memproses beberapa job secara bersamaan tetapi kalau map reduce itu dilakukan hanya sekedar untuk melakukan retrieval secara real time atau online ini sebetulnya tidak akan terlalu efektif beberapa strategi atau beberapa hal terkait infrastruktur algoritma yang bisa kita coba untuk jadikan sebagai pegangan kalau kita mau melakukan retrieval kita bisa melakukan partitioning terkait dengan scalability jadi kita bisa membagi dokumen ke dalam beberapa besaran-besaran atau kita bisa menggunakan replikasi proses atau kita bisa memanfaatkan caching atau kita bisa memanfaatkan routing nah tetapi pilihan sekali lagi akan diserahkan kepada mereka yang implementasi sistem temu balik atau sistem pencarian dokumen yang diinginkan nah tentu saja disini sangat diperlukan adanya eksperimen uji coba ya untuk melihat dalam konteks kebutuhan kita apakah partitioning application caching ataupun routing yang akan sangat-sangat berperan tapi hal umum yang biasa dilakukan itu ada dua untuk melakukan retrieval dengan menggunakan map reduce yang pertama adalah partitioning untuk menjamin skala binitas dari pemprosesan dokumennya serta menggunakan caching ya caching disini kita bisa memanfaatkan kalau di dalam map reduce kita bisa memanfaatkan adanya proses antara map dengan reduce ya dimana kita disana bisa melakukan proses antara yang mencoba untuk melengkapi atau menyimpan menampung hasil sementara sebelum diproses di dalam reduce dan dalam konteks inilah caching bisa kita coba untuk manfaatkan dua strategi yang kita sudah sempat sebutkan atau sempat kita tadi dengarkan terkait dengan document at a time atau term at a time sebenarnya ini akan bisa dimanfaatkan untuk konsep map reduce partitioning kita jadi kita bisa melakukan partitioning berdasarkan term atau berdasarkan dokumen dan dari situ kita akan bisa melakukan map reduce untuk proses retrieval kita nah inilah yang saya rasa tadi kalau dalam konteks eksperimen perlu kita coba gitu ya kalau misalkan kita mau membangun sistem mana yang akan menjadi efektif pada saat kita mengoperasikan algoritma untuk retrieval kita karena belum tentu untuk setiap kasus hal yang sama bisa terjadi jadi bisa saja dalam satu kasus document at a time lebih menguntungkan tapi mungkin saja dalam kasus lain term at a time yang lebih menguntungkan dan disini sekali lagi perlu adanya eksperimen atau uji coba mana yang akan lebih baik dalam slide ini saya coba memunculkan bagaimana ini saya ambil dari paper yang juga menjadi tugas bagi Anda supaya bisa jadi punya bayangan yang sama pengarang paper ini melakukan eksperimen dengan mencoba melakukan partitioning terhadap proses map reduce yang dilakukan ada tiga tahap dan tiga tahap tersebut dilakukan secara sequential ya tiga fase secara sequential dimana fase pertama disini di algoritm 1 pengarang dari paper atau tim riset ini melakukan eksperimen untuk mengambil nilai faktor jadi disini outputnya adalah returns return factor for every news jadi untuk setiap dokumen disini gunanya dalam konteks untuk menghitung frekuensi lebih tepatnya menghitung frekuensi kemunculan dari term tertentu dalam sebuah dokumen ini jadikan sebagai tahap pertama proses untuk melakukan indexing kemudian nanti proses kedua kita akan lihat di slide berikutnya dalam fase kedua di slide ini kita melihat bahwa hasil perhitungan frekuensi awal yang tadi berasal dari fase pertama dilanjutkan dilanjutkan dengan menghitung total kemunculan frekuensi kata tertentu term tertentu di dalam setiap dokumen berita dokumen news untuk keseluruhan dokumen yang ada di dalam koleksi jadi intinya di fase pertama tadi adalah proses inisiasinya kemudian disini kita mencoba atau algoritma ini mencoba untuk menghitung totalitas dari term yang muncul dalam setiap dokumen news yang ada di dalam koleksi kalau teman-teman perhatikan disana nilai return yang dikembalikan adalah term frekuensi jadi kita menghitung kemunculan secara statistik jumlah kata dalam sebuah dokumen sebagaimana yang diproses dalam konteks ini adalah dokumen berita dalam fase yang ketiga ini yang dilakukan adalah membuat matrix dari kemunculan kata dalam dokumen berita atau dokumen news yang ada di dalam koleksi eksperimen yang sedang dilakukan ini jadi dalam konteks ini akhirnya akan menghasilkan sebuah kumpulan faktor kumpulan faktor dari kata-kata yang muncul di dalam setiap dokumen dan inilah yang nantinya akan menghasilkan faktor-faktor yang berisi TF IDF yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan retrieval nah dengan membagi dengan membagi proses indexing ke dalam tiga tahap tiga fase sebagaimana dilakukan oleh tim riset dari paper ini ada proses atau ada proses efisiensi yang coba untuk dilakukan oleh mereka dengan memperkecil tahapan-tahapan proses sehingga tidak dilakukan secara bersamaan semuanya nah ini salah satu strategi yang tadi mungkin bisa diibarakan dengan partitioning yang disampaikan di tiga slide atau dua slide sebelumnya bahwa untuk memudahkan atau untuk mengefisiensi dengan proses baik itu nantinya indexing maupun proses retrieval strategi-strategi seperti ini bisa diterapkan jadi kita mencoba membagi proses ke dalam fase-fase yang kita bisa terjemahkan sendiri atau kita bisa tentukan sendiri sehingga pada akhirnya algoritma yang kita terapkan di dalam previews kita bisa sangat-sangat variatif sesuai dengan apa yang memang kita coba harapkan dari hasil eksperimen yang berguna yang pada akhirnya bermanfaat untuk seluruhan sistem yang sedang dibangun tapi sekali lagi semua ini adalah isu pilihan strategi memproduce hanya menyediakan fasilitas dan konsepnya teman-teman saya yakin sudah menangkap semua bahwa pada saat mapping dilakukan yang terjadi adalah mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap core atau intinya sedangkan pada saat reduce mencoba untuk menggabungkan hasil dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh mapping tapi sekali lagi misahan proses baik itu dalam algoritma secara keseluruhan atau di dalam mapping dan reduce yang mau diterapkan itu sekali lagi pilihan yang bisa dilakukan oleh kita masing-masing orang yang mau memanfaatkan hal-hal video ini baik kita sudah berada di dalam ujung pertemuan kita di sesi hari ini sebelum kita mengakhiri saya akan menyampaikan terlebih dahulu bagaimana rencana kita untuk sesi selanjutnya sesi selanjutnya teman-teman akan diperkenalkan dengan struktur data graph dan bagaimana memproses graph tersebut untuk sebuah studi kasus dimana kita akan mencoba melakukan menerapkan algoritma page rank yang banyak digunakan algoritma ini untuk melakukan pembobotan terhadap halaman web dan dengan adanya pembobotan halaman web kita jadi tahu mana halaman yang dianggap memiliki kontribusi memiliki nilai kepentingan yang lebih besar dibandingkan halaman yang lainnya selain itu teman-teman juga nantinya akan diperkenalkan dengan studi kasus bagaimana mengimplementasikan page rank di dalam algoritma yang diimplementasikan melalui map reduce pada hadung ini yang saya rasa akan menjadi materi kita untuk minggu depan silakan teman-teman nanti bisa mengambil materinya dari classroom ataupun dari CS yang kita gunakan sebagai penutup untuk pertemuan kita di sesi kali ini saya kembali mengingatkan kepada teman-teman untuk segera mempersiapkan proposal untuk tugas besar di dalam kelompok lintas mata kuliah silakan teman-teman bisa berdiskusi di dalam kelompok kerja tentang apa yang menjadi latar belakang permasalahan yang diangkat bagaimana rumusan masalahnya data set yang dipersiapkan dan juga approach secara umum nah pendekatan secara umum inilah yang nanti akan menjadi penilaian pada saat teman-teman mempresentasikan proposal tugas besar ini saat periode UTS namun sebelum masa UTS tersebut saya berharap teman-teman bisa terlebih dahulu menyampaikan mempresentasikan apa yang menjadi rencana di dalam tugas besarnya ini dalam sesi pertemuan kita yang ketujuh dua minggu mendatang sehingga kita akan mempunyai bayangan yang lebih baik arahan yang lebih baik tentang apa yang akan diperjakan terima kasih untuk teman-teman untuk semangatnya sampai dengan pertemuan sesi kali ini semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan juga bisa mendapatkan kesempatan untuk menggali lebih dalam terkait dengan materi yang ditawarkan sekali lagi terima kasih semoga bermanfaat dan tetap sehat selamat menikmati